Aisen yang Bapak terlibat perubahan Pak? Kalau ada tuh suratnya? Tak bertanggal 1 Juli Pak dari Kementerian Pak? Nah begini, ada keputusan ingkrah hukum yang belum terselesaikan. Jadi bukan terus kita kalau sudah itu langsung bisa memecah. Nah di persoalan panjang, yang pastinya untuk kalian tahu semuanya, kalau orang sudah melanggar, pasti kita pecah. Oke? Bang, Pak. Pak, Pak. Pak, yang soal kemarin itu jadi pertanyakan. Halo Pak, berkait kawasan Dutupakan masih banyak jalan-jalannya, infrastrukturnya yang besar. Bagaimana konsep daripada provinsi bersama dengan pemerintah daerah untuk membangun itu, Pak? Ya, yang pertama adalah membangun mindset rakyat kita. Yang khususnya ada di tujuh kabupaten, itu salah satunya kabupaten itu. Yang kedua, infrastruktur. Di samping, pemerintah melontorkan untuk pembangunan infrastruktur, tapi inilah kondisi yang sekian lama tidak sudah terlambat. Bukan terlambat, kita sia-siakan. Ini akan kita lakukan, baik itu tugasnya setingkat pemerintah daerah, provinsi, ada kabupaten, ada nasional. Karena ini, Danau Toba adalah pariwisata nasional yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ada juga persoalan lain soal kerambah itu, Pak? Kerambah, saya sudah mulai surat untuk melakukan kajian untuk merangka pelestarian air dan otoba. Ya? Soal yang kemarin itu, yang guru-guru yang di Sumalungun sudah jadi dipertanyakan sama upati gimana, Pak? Guru-guru Sumalungun nanti langsung tanya kepada S1. Itu saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri, BPK mengatakan harus dihentikan. Yang guru tidak S1, dihentikan. Tidak boleh disuruh untuk ngajar. Maka sertifikasinya harus dihentikan. Tapi Pak, kalau dalam daerah SK Bapak kan, November itu batasnya untuk mencatupan kelar S1. Nanti koordinasikan ya. Itu ada wawenang tingkat kabupaten, yang pastinya undang-undang menyatakan, aturan menyatakan yang S1 tidak S1 itu tidak bisa untuk mengajar. Untuk itulah sertifikasi untuk dia mengambil S1.